Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul waka polores sekarang anyar pakai tokat saat tangkis celurit sang ajudan terluka motif masih misteri ajudan waka polores sekarang anyar kompol busroni menjadi korban penyerangan orang tidak dikenal di jalur pendekian gunung laut ia cemoro kandang desa gondosuri kecamatan tawang mangu kabupaten karang anyar pada minggu sekitar pukul 10.45 diduga serangan tersebut ditunjukkan kepada sang pemimpin kapol res karang anyar kompol busroni akan tetapi sang ajudan yang selalu mengawal komandannya yang akhirnya juga terkena sabatan celurit selain waka polores ajudan yang sekaligus mengemudikan mobil dinas waka polores bribda arit hariano serta perelawan jarot brotos sarwono juga menjadi korban dalam peristiwa mereka mengalami luka pada bagian punggung dan tangan waka polores karang anyar kompol busroni menyampaikan penyerangan secara tiba-tiba itu terjadi saat dirinya duduk di musolah deket base camp cemoro kandang dia sedang memindahkan barang dari tas kerer atau gunung ke tas kecil kompol busroni menjalani rawat jalan lantaran mengalami luka pada bagian tangannya sedangkan sopirnya brida arit hariano mendapatkan luka pada bagian leher kanan dan punggung diketahui laki-laki tidak dikenal itu melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata sejenis celurit paskan kejadian itu dirinya beserta sopir dan relawan langsung dibawa ke rs ud karang anyar untuk mendapatkan perawatan saat ini relawan sudah diperbolehkan pulang sedangkan sopir masih berada di rumah sakit kapolda jawa tengah irjempol Ahmad Lutfi mengungkapkan pelaku berhasil diamankan setelah dilumpuhkan oleh anggota dengan tembakan senjata api pada bagian kakinya kapolda menjelaskan sampai saat ini belum mengetahui pasti identitas pelaku penyerangan beserta motif penyerangan dibawa ke rumah sakit kehabisan darah dan meninggal dunia sejauh ini belum diketahui identitas dan dugaan motif pelaku katanya saat ditemui di rs ud karang anyar setelah melihat kondisi anggota kepolisian yang dirawat di rumah sakit kapolda jatang langsung meninjau olah tempat kejadian perkara di base camp cemoro kandang sekitar pukul 17.00 sekitar base camp telah terpasang garis pengaman polisi tim inapis polres karang anyar dan anggota polda jawa tengah terlihat melakukan olah TKP ada pun sampai saat ini anggota kepolisian dari polda jawa tengah dan polres karang anyar masih melakukan penyelidikan terkait motif dan identitas pelaku penyerangan oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita sampai ketemu lagi di berita berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati